Pemerintah terus melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, Badan Layanan Umum atau belum milik Kementerian Keuangan, Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMIN menyatakan, telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara sebesar Rp723,79 miliar hingga Agustus 2023. Basuki mengatakan, nilai realisasi tersebut terdiri dari pendanaan pengadaan lahan untuk akses jalan IKN sebesar Rp466,18 miliar dan pengadaan lahan untuk pembangunan kawasan inti sebesar Rp257,60 miliar. Pada kesempatan yang sama Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMIN Koswara menyebutkan, pihaknya juga melakukan pendanaan untuk pengadaan lahan infrastruktur penopang IKN sebesar Rp701,34 miliar. Nilai itu digelontorkan untuk pengadaan lahan proyek bangunan Sepaku Semoy sebesar Rp148,93 miliar dan proyek Jalan Tol Balikpapan Samarinda sebesar Rp552,40 miliar. Nilai pendanaan pengadaan lahan untuk proyek IKN masih berpotensi bertambah. Saat ini pihaknya masih menunggu proses penetapan status proyek PSN terhadap proyek-proyek terkait IKN. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di 2024. Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara khusus pada Kementerian PUPR, anggaran pembangunan IKN untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp35,37 triliun. Kementerian ini menerima anggaran yang besar karena mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, komplek pemerintahan, hingga perumahan ASN. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tengah memproses penyelesaian enam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui, ada sekitar enam proyek di IKN Nusantara yang persoalan lahannya belum beres. Dilansir dari Kompas.com, hal ini disampaikan Menteri ATR, Kepala BPN Hadi Cahyanto dalam laporannya pada rapat koordinasi daring dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sabtu, 19 Agustus 2023. Keenam KKPR yang dimaksud Hadi adalah tol akses IKN segmen 5A, 5B, 6A, 6B, serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurut Hadi, jumlah KKPR di IKN yang kini telah diselesaikan berjumlah 12. Sampai jumpa di video selanjutnya.